Bulu-bulu angsa berkualitas, bintang-bintang kecil di langit, dan barbel 2 kilo. Inilah bahan untuk menciptakan raket ringan yang powernya kuat. Tapi tanpa disadari, Bang Boy memasukkannya ke dalam oven Max Bolt. Saat dia sadar, semuanya sudah terlambat. Dan beginilah asal-usul munculnya Max Bolt Superstar LT. Halo, supporters! Kembali lagi di review panjang New Istana. Kali ini kita akan membahas Max Bolt Superstar LT yang ringan, nyaman, dan cakep banget. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas raket ini secara singkat, padat, dan jelas. Tapi waktu itu belum kita timbang menggunakan swing-wake machine. Jadi review kali ini pastinya akan semakin jelas. Nah, sekarang harusnya saya mau jelasin dulu nih teknologi-teknologi yang tertara di raketnya. Tapi nggak ada, guys! Tapi karena warna yang cakep dan harganya cuma Rp 350.000 sudah free senar, yaudahlah ya. Yang perlu kalian ketahui, raket ini memiliki shaft yang fleksibel. Nah, sekarang saatnya kita untuk menimbang raket ini menggunakan swing-wake machine tanpa senarnya dulu. Yang tertera di raket, bobotnya 5U, Hair FV, dan Max Station-nya 30 LBS. Saat kita timbang, ternyata hasilnya memang benar ya, guys, ya? Ini adalah 5U dengan bobot 76,1 gram dengan balance poin 296 mm. Kita minta tolong Mas Kiko untuk mencari tahu swing-wake machine dari raket ini. Swing-wake-nya berada di 79 kg. Terus kita juga ada timbang raket lain, dan hasilnya tuh mirip-mirip semuanya ya. 5U, Hair FV, swing-wake-nya juga sama. Dan kita juga timbang yang warna putih, hasilnya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan antara warna hitam dan warna putih ya. Sekarang kita timbang yang sudah disenar, grip bawaannya sudah diganti dengan grip kain. Dan untuk bobotnya, berada di 82,9 gram dengan balance poin 297 mm. Swing-wake-nya berada di 83,5 kg. Sekarang saatnya kita tes di lapangan, menggunakan Max Bolt MBS 66 dengan tarikan 27 dan 29 lbs. Seperti biasa, kita mulai dari clear-nya, terus defense, smash, drop, netting, dan drive. Halo Rian, welcome back ya di review panjang nih Ustana. Nah, tadi kan udah coba nih sama Max Bolt Superstar LTE-nya. Gimana nih feel-nya? Aku mau nanya. Dari clear-nya dulu deh. Dari clear-nya oke lah, karena ini racket head heavy. Jadi untuk clear, untuk ngatur di belakang, ini Superstar LTE oke lah. Clear-nya mudah nggak sih? Aman-aman aja sih, oke-oke aja sih. Oke-oke aja ya? Soalnya kan sharp-nya fleksibel, jadi harusnya kan bisa membantu ya dalam pukulan gitu. Iya, tapi kalau saya lihat kayaknya agak stiff ya ini ya? Nggak se-fleksibel yang lain sih. Ini mungkin apa sih istilahnya? Medium ya? Oh, lebih ke medium ya? Nah, medium. Nggak yang fake sekali juga sih ini. Oke, oke-oke-oke. Kira-kira kalau pemula yang pakai gitu atau orang-orang yang nggak pernah main badminton, bisa nggak sih pakai racket ini? Bisa dong. Ini Superstar LTE, warnanya juga bagus lah. Cakep lah, warna ini. Ini teman-teman yang lihat pasti suka nih, warna-warni ini. Oke-oke, mantap. Next, kita bahas defense-nya gimana? Defense, oke, tapi buat ngangkat. Kalau defense ngangkat, ini sekali lagi ini racket head heavy. Kalau kita mau ngadu cepat, agak sulit. Jadi defense-nya lebih cocok ke peletakan. Kecuali memang atletnya, tangannya sudah kuat. Ini bisa untuk adu cepat. Oh, gitu. Oke-oke. Untuk berikutnya, kita bahas smash. Gimana? Oh, smash udah pasti oke. Kalau smash bola atas udah pasti oke. Karena head heavy. Sekali lagi enak ngontrolnya kalau di belakang. Jadi walaupun dia ringan, tapi smash-nya tetap oke ya? Kencang. Karena head heavy 75 gram. Oh, ya. 75 gram. Head heavy 75 gram. Oke-oke, kalau gitu. Artinya membantu ya dari head heavy-nya itu ya? Iya, membantu. Walaupun ringan. Oke, untuk berikutnya, drop gimana, Rian? Drop-nya oke juga. Racket yang berat kepala untuk main di belakang. Kita kontrolnya tetap enak lah. Dibanding racket yang ringan. Karena kalau racket yang berat kepala, ada feel yang buat timingnya tuh pas. Pada saat kita swing. Gitu ya. Jadi ini untuk main kontrol di belakang enak ya? Mantap. Ada kesusahan nggak sih untuk pas lagi drop-nya itu? Nggak ada sih. Mungkin untuk beberapa orang perlu penyesuaian aja. Iya, perlu penyesuaian aja. Karena kan Rian yakin teman-teman kan racket-nya pasti beda-beda. Jadi pasti ada penyesuaian lah waktu kita ganti ke tipe racket yang lain. Gitu. Oke-oke, mantap, Rian. Untuk berikutnya, bahas netting. Gimana netting-nya? Netting oke-oke aja sih. Sama sih feel-nya dengan racket yang lain. Karena netting kan kita nggak gimana keluar tenaga ya. Oke-oke aja lah netting. Oke ya. Ada rasa getar gitu nggak sih pakai racket ini? Sementara sih belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Wih, mantap banget. Jadi cuma 300-an ribu ini racket udah getar. Warnanya oke banget lagi. Warnanya lagi lagi warna ya? Iya. Warnanya saya suka sih ini. Oke. Kayaknya Rian memang lebih suka estetik dulu nih biasanya. Iya, estetik dulu lah. Sebelumnya MaxxBot Blue Flare juga dibilang keren banget. Karena warna biru. Warna sukaan saya biru. Oke, mantap. Pas banget ya. Untuk berikutnya main drive gimana? Nah, kalau drive agak kurang. Kalau drive bola yang kita swingnya di atas mungkin enak ya. Tapi kalau drive yang kita banyak backhand yang gini, mungkin agak susah. Karena racketnya head heavy. Tapi balik lagi ke teman-teman. Kalau tangan teman-teman udah kuat, ya racket ini saya rasa nggak masalah. Karena dia berat head heavy tapi nggak yang berat-berat amat. Kalau saya rekomen, saya sih rekomendasi racket ini kayaknya cocok buat mix lah. Mix double. Buat mix double? Iya, mix double sama untuk teman-teman yang komen belakang. Ini oke lah. 75 gram head heavy. Tapi pada saat di swing juga enak. Oke, mantap. Informasinya super lengkap ya. Nah, ini sebelumnya Rian pakai racket apa? Kalau saya sih seringnya pakai MaxBot Supreme DNA. MaxBot Supreme DNA. Iya, karena saya playmaker dan suka main cepat di depan. Jadi saya lebih cocok MaxBot Supreme DNA. Oke, kalau dibandingin sama racket ini gimana rasanya? Tergantung ya. Kalau kita mainnya main mix, saya milih ini Superstar LT. Tapi kalau untuk main main double, karena kebetulan saya playmaker dan pemain depan, saya lebih cocok sama Supreme DNA. Kalau Superstar LT itu, karena dia head heavy. Jadi depan belakang enak kita ngaturnya. Terus untuk ngambil bola-bola tengah juga enak. Karena kalau main mix kan, ngadu cepatnya enggak yang selalu gitu. Ada temponya lambat, ada saat temponya cepat. Tapi kalau kita main main double, ngadu cepatnya lebih sering. Makanya untuk kalau main double, saya lebih suka pakai Supreme DNA. Karena racket-nya benar-benar all around, racket speed, dan juga ringan. Walaupun beratnya 83 gram, tapi teman-teman enggak akan ngerasa berat lah pakai racket itu. Oke, thank you banget Rian untuk reviewnya. Kira-kira nih, kita mau review racket MaxBot apa lagi ya? Kalau saya boleh pilih sih, Supreme DNA lah. Racket MaxBot Supreme DNA. Karena favorit saya racket itu. Mantap, mantap. Oke, next ya. Kita bahas MaxBot DNA. Thank you banget Rian untuk reviewnya. Sampai jumpa di review berikutnya ya. Oke, thank you support players. Untuk pilihan senarnya, enggak perlu yang mahal-mahal. Kalian bisa menggunakan MaxBot MBS66. Ini sudah cukup. Atau 100JP66. Ini juga sudah cukup untuk permainan all around yang nyaman. Kalau mau senar tipis yang murah, kalian bisa menggunakan Kizuna D612 Ratek. Memberikan repulsion power yang tinggi. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan like. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan langsung di subscribe ya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di review berikutnya.